Pemisah perusahaan listrik negara atau PLN unit pelayanan pelanggan UP3 Bandung melakukan penanda tanganan pembelian Renewable Energy Certificate atau REC dengan Berry Callabout Indonesia PT Papandayan Cocoa Industries sebagai perusahaan produk kakao dan coklat terkemuka di dunia. Pabrik kakao Berry Callabout membeli REC sebanyak 100% dari pemakaian listrik setiap bulannya selama satu tahun masa kontrak. Perusahaan listrik negara PLN unit pelayanan pelanggan UP3 Bandung dengan Berry Callabout Indonesia PT Papandayan Cocoa Industries sebagai perusahaan produk kakao dan coklat terkemuka di dunia melakukan penanda tanganan pembelian Renewable Energy Certificate atau REC. Penanda tanganan perjanjian jual beli REC dilakukan oleh manajer PT PLN UP3 Bandung Majudin bersama Direktur Utama PT Papandayan Cocoa Industries Bernardus Diwi Sektyono dalam acara Jawa Parat Smile Festival yang digelar beberapa waktu lalu. Pabrik kakao Berry Callabout membeli REC sebanyak 100% dari pemakaian listrik setiap bulannya selama satu tahun masa kontrak. Manajer PT PLN UP3 Bandung Majudin mengucapkan terima kasih lantaran makin banyak perusahaan yang berpartner dalam pembelian REC PLN, salah satunya Berry Callabout Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendorong transisi energi menuju karbon netral 2060. Suatu kehormatan bagi kami dapat bekerjasama dengan perusahaan terkemuka yang hasil produksinya sangat berkualitas hingga diekspor ke beberapa negara. Hal ini merupakan kolaborasi yang memberi dampak positif tidak hanya pada PLN dan pelanggan industri saja namun kepada pemerintah dan masyarakat. Layanan REC ini diperuntukkan bagi seluruh kalangan pelanggan baik perseorangan atau rumah tangga hingga korporat, pemerintahan, atau industri. Harapannya agar dapat mempercepat pencapaian target bauran energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 23% pada tahun 2025. Bagi industri khususnya, semoga industri di Indonesia semakin dapat bersaing dengan industri luar sehingga perekonomian Indonesia makin baik ke depannya. Sementara Direktur Utama PT. Papandayan Koko Industri Bernardus Dewi Sektyono menegaskan, penandatanganan kontrak pembelian REC ini merupakan kontribusi nyata Berik Kalabaut Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan pengembangan renewable energy di Indonesia. Kami dari PT. Papandayan Koko Industri sebagai bagian dari Berik Kalabaut memiliki target untuk mencapai sustainable business growth dalam bidang koko dan coklat. Kami bekerjasama dengan PT. PLN untuk sustainable renewable energy untuk mencapai energi yang lebih sustain dan menciptakan lingkungan yang bersih. Bersama PLN kami akan menciptakan industri yang sustainable dan energi yang bersih untuk Indonesia. Hingga Juli 2022 jumlah pelanggan PLN UP3 Bandung yang telah bekerjasama pembelian REC sebanyak dua pelanggan yang didominasi sektor industri. PLN pun berharap berbagai sektor lain akan segera berlanggan REC PLN yang guna mempercepat target bauran energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 23 persen pada tahun 2025 mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV PT. Laluan Pembelian 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 Pembelian